Dari hasil debat Cawapres malam ini, kita rakyat Indonesia jadinya tahu siapa itu Cawapres yang tidak berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ketika saya menyaksikan debat Cawapres malam ini, dari awal hingga akhir, akhirnya saya menemukan sebuah jawaban, bahwa ada Cawapres yang memang benar-benar tidak berkualitas. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini, agar kita bisa menjadi paham siapa kira-kira pemimpin yang berkualitas dan siapa kira-kira pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak beretika. Mari kita saksikan bersama-sama. Untuk itu kami persilahkan Cawapres nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk mengajukan pertanyaan kepada Cawapres nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka. Pak Mahfud, waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silahkan. Mas Gibran, saya menghormati Anda sebagai calon wakil presiden, sehingga saya tidak akan bicara secara menjebak dan receh-receh. Saudara, pada tanggal 17 Februari 2019, dalam sebuah debat calon presiden, itu Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Jokowi itu menyampaikan tidak akan mengimpor komoditas-komoditas pangan jika nanti terpilih presiden. Ternyata, kata Pak Prabowo, 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Nanti dicek bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang tidak akan mengimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafia-nya mengimpor bahan pangan itu. Nah itulah jawabnya apa usul Anda untuk menyelesaikan masalah lima tahun lalu ini. Ya. Baik. Baik. Cukup. Ini kami persilakan jawab pres nomor urut dua, Bapak Gibran, Raka Buming Raka, untuk menjawab. Waktunya dua menit dimulai saat berbicara. Silahkan. Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek ya. Soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture. Greenflashen selalu di komenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak. Gitu loh. Segampang itu. Oke. Masalah pangan. Masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah suasembada beras. 2023 ada impor. Karena Il Nino Pak. Dan ini terjadi di sebagian besar di belahan dunia Pak. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa bekerjasama melakukan ekstensifikasi, intensifikasi lahan di tingkat desa sampai tingkat nasional secara efektif. Pupuk. Pupuk itu kunci. Makanya kemarin ada pabrik pupuk di Fakfak. Ini kunci untuk meningkatkan produktivitas. Lalu mekanisasi. Ini kalau tidak ada mekanisasi, produktivitasnya tidak akan meningkat. Ada combine harvester, ada RMU. Ini wajib untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi food loss atau food waste. Lalu tentu saja kita harus mengandeng anak-anak muda. Misalnya di Jabar sudah ada program petani milenial. Ya kita juga harus mengedepankan smart farming. Kita pakai IOT untuk mengecek kesuburan tanah, PH tanah, keasaman tanah. Penting sekali itu Pak. Lalu kita pakai drone untuk menyemprotkan pesticida. Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian itu adalah program jangka panjang. Jadi tidak bisa di judge sekali panen, dua kali panen, tiga kali panen. Panen pertama, kedua, ketiga itu pasti tidak pernah 100%. Ini yang petani pasti paham. Baru nanti panen ke-6, ke-7, ke-8 baru akan kelihatan seperti apa hasilnya. Itu Pak. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya Pak. Waktunya habis. Terima kasih. Cukup. Cukup. Bapak Ibu cukup. Kita lanjutkan dulu. Saatnya calon wakil presiden nomor urut tiga Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya satu menit saat Bapak berbicara. Silahkan. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi tidak mau mengimpor beras. Lalu sekarang faktanya, per hari ini, ini, per hari ini, ini, catatan data ini, harus dibaca. Impor kelelay 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,8 ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini, ini, hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu. Perkembangannya seberapa, semakin banyak ini angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiservikasi juga, diversifikasi juga impornya dari data ini. Nah, oleh sebab itu, kemudian secara lebih mendasar, saya ingin menanyakan posisi Mas Gibran dengan penuh hormat. Posisi Anda, sebagai wakil presiden, bagaimana tentang konsep Trisakti Bung Karno terkait kemandirian ini? Selanjutnya kami persilakan cowok pres nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk merespon tanggapan dari Bapak Mahfud MD. Oke, waktunya satu menit Pak, dimulai dari saat Bapak berbicara, silakan. Terima kasih Prof Mahfud untuk evaluasinya, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Tapi sekali lagi, ini harus kita evaluasi. Dan kita jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga. Intinya adalah, program-program yang sudah berjalan sekarang, nomor satu dan nomor tiga, ini kan kompak, food estate gagal. Saya tegaskan sekali lagi Pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja datanya. Intinya adalah, warga jangan diberikan narasi-narasi yang menakutkan. Kita harus optimis Pak, Bapak-Bapak ini adalah calon-calon pemimpin, harus optimis. Jangan memberikan narasi-narasi yang menakutkan kepada warga dan masyarakat. Oke guys, dari tanggapan, dari debat antara Pak Mahfud MD bersama Gibran Raka Buming Raka ini. Saya secara pribadi sebagai rakyat jelata, saya jadinya tahu bahwa siapa kira-kira pemimpin yang berkualitas dan siapa kira-kira calon pemimpin yang tidak berkualitas. Malam ini, kita rakyat Indonesia, kita rakyat jelata, kita diberitahu bahwa seorang Gibran Raka Buming Raka adalah seorang cawapres yang tidak berkualitas. Itu menurut tanggapan saya sebagai rakyat jelata ketika saya menyimak perdebatan antara seorang Mahfud MD dengan Gibran Raka Buming Raka malam ini. Terus terang, saya secara pribadi merasa kecewa karena ketika melihat seorang Gibran Raka Buming Raka, tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Prof. Dr. Mahfud MD. Sekali lagi, saya bersyukur dan berterima kasih dengan adanya debat cawapres kali ini. Sehingga saya menjadi paham siapa kira-kira cawapres yang berkualitas dan cawapres yang receh, yang tidak berkualitas. Itu pun pertama. Lalu padahal yang kedua, dalam debat cawapres kali ini, saya sebagai rakyat jelata juga diberitahu tentang pentingnya etika. Kita rakyat Indonesia dipertontonkan. Siapa kira-kira cawapres yang tidak beretika pada debat cawapres malam hari ini. Lagi dan lagi, Gibran Raka Buming Raka adalah orangnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terus terang saya sebagai rakyat jelata, saat ini saya sedang mencari pemimpin yang berkualitas untuk memimpin bangsa dan negara ini. Untuk memajukan bangsa dan negara ini. Apalagi debat malam ini dengan tema yang sangat penting, yang benar-benar harus fokus, yang benar-benar kita butuh sebuah jawaban yang berkualitas dari masing-masing pasangan cawapres ini. Tapi dengan demikian, sekali lagi saya sebagai rakyat jelata, terima kasih dengan adanya debat cawapres malam ini. Saya semakin yakin, saya semakin percaya bahwa pribadi yang berkualitas, pribadi yang memang dia memimpin bangsa ini dengan sebuah trik rekod, dengan sebuah pengalaman, karena dia telah duduk di berbagai lembaga, baik itu di legislatif, baik itu di eksekutif maupun di katif, hanyalah Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mereka adalah cawapres dan cawapres yang berkualitas. Begitulah kira-kira, saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu menggunakan logika akal sehat kita, untuk selalu berpikir vayas. Begitulah kira-kira.